Shalom Bapak Ibu semuanya Terima kasih banyak saya diundang di rumah saya Walaupun tidak diakui saya ini Apalah seorang Nabi tidak dihargai Tapi berhubung saya tidak bukan Nabi, saya tetap tidak dihargai Saudara-saudara yang terkasih ada trilogi yang dibahas dalam perjumpaan, persekutuan doang Di tahun yang ke-30, berapa ke-39? 36 tahun Romo Erdin berbicara tentang relasi suami istri Kalau tidak salah mengambil surat Rasul Paulus berjaman di Ephesus Bagaimana menghormati dan mengasih Dibahas oleh beliau Lalu Pastor Jude atau apa namanya? Brother Jude Omgakbah Beliau berbicara tentang apa? Bagaimana setiap keluarga Harus ada perang yang dimainkan Seorang ayah, seorang cibu, seorang anak Harus main Supaya keluarga itu berjalan Dan dalam memainkan perang Tentu ada luka, ada kecewa, ada keselisihan So, bendaratnya di dalam lapang pengangguna Saya sekarang berbicara tentang apa? Tentang relasi orang tua dan anak Sudah relasi suami istri berat Relasi orang tua dengan anak Seringkali berat juga Bahkan tema yang saya ambil adalah Adakah yang salah? Kalau anak kita menikah dengan beda agama Atau punya gereja Siapa yang salah? Kalau anak sudah besar Tiba-tiba Nah, aku sudah tidak mau katolik lagi Saya merasa katolak Di katolik Maka saya pindah agama Pindah gereja Saya tidak merasa apa-apa Di gereja Kau buat paskur Saya tidak akan Kau berikan Ada yang menikah berkomentar Kau paskur Maka Kalau semuanya cari siapa yang salah Mengapa kok bisa seperti itu? Mari kita lihat pendidikan Anak penulit ajaran gereja Bisakah tolong ditayangkan makanan saya? Jadi kalau kita berbicara tentang ajaran gereja Pendidikan anak Jelas sekali Kita keselkan Nomor 226 Paragraf 2 Berbicara apa? Orang tua Karena telah memberi hidup kepada anak-anaknya Terikat kewajiban yang sangat berat Dan mempunyai hak untuk mendidik mereka Ya, kewajiban dan hak untuk mendidik Maka dari itu Pertama-tama tugas orang tua Kristiani Mengusahakan pendidikan Kristiani anak-anak Penurut ajaran yang diwariskan gereja Jadi mengapa kita mendidik anak-anak kita secara Kristiani? Ingat Kalau anda merasa menjadi pengikut Yesus di dalam gereja Katolik Adalah hal yang berharga Tentu Seorang Ayah dan Ibu yang benar Akan mewariskan hal yang paling berharga Yaitu apa? Iman Yaitu apa? Ketabolitan Maka mendidik anak Menjadi seorang Katolik Bukan pilihan Mendidik anak sebagai seorang Katolik Untuk menjadi Katolik Adalah sebuah apa? Setuah Keharusan Kewajiban Adalah sebuah hal Yang mengalir karena anda kawin Saya tidak punya kewajiban mendidik anak saya Jadi itu adalah kewajiban yang munculkan anda menikah dan punya anak Dan punya anak Mau seperti apapun anaknya Entah lahir dari rahim istri anda atau anda mengangkat anak Tetap Tetap Dari 0 sampai 5 tahun itu belum tahu apa-apa Seringkan dikatakan anak 0 sampai 5 tahun itu seperti tabula rasa Tentu yang menggambarnya itu adalah kertas putih Mau digambar apa mereka? Tergantung yang menggambarnya sahab Kalau yang menggambarnya itu orang tua yang tidak pedulian Anggir Jawa yang jarang Tunduh Maka anak pun tidak mempunyai hal-hal yang ditanakkan dengan baik Jadi jangan mengatasnamakan kebebasan anak Lalu anda biarkan anak maaf Liar Liar Jangan lupa Dalam Tijil Matius Syukur kepada Allah anda membawa kitab suci semuanya Saya berimani saja Pasti di dalam handphone smartphone Namanya smartphone Smartphone itu selalu ada apa-apa di sana Dikatakan dalam Tijil Matius 27 Ebu 24 Tentang Ibu dari sampai 27 Mendengar setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya Dia sama dengan orang bijaksana Mendirikan rumah di atas batu Jadi iman itu adalah dasar bagi anak anda Iman kekatolikan adalah hal yang membuat anak anda nanti tidak mudah goyah Supaya anak anda kuat Supaya pandang anda punya pijatan yang jelas Jangan nanti kan Aku menerita kamu di gila-gila mana Atau ada apa-apa yang terserah pasangan saya Cek Tadi sebelum cekek anak Cekek guru yang menjadi India Kenapa anak seperti ini? Karena dasar tijakannya Tidak disusun rapih oleh orang tua Bahkan di dalam Enciptif Grafisium Educationalis dikatakan Orang tua adalah pendidik pertama dan terpenting Tidak bisa digantikan Tidak bisa digantikan oleh suster Oleh perawan Oleh nenek Oleh nenek Tidak bisa Tidak bisa Tetap Oleh siapa? Ibunya Bapaknya Maka bagi anak Ada dua sosok Waktu dia lahir Yang paling Dia ingat Siapa? Si rambut panjang Dan si kumis panjang Dia melihat si rambut panjang Selalu datang menolong dia Dan lihat Rupanya Si rambut panjang ini Lebih hebat daripada si kumis panjang Karena kalau Dia lapar Si kumis akan berkata Mah lapar Mah ngomong Jadi rupanya Si rambut panjang ini Selalu membereskan masalah Dan si kumis panjang Selalu Larik dari masalah Walaupun lama-lama Anak kecil ini mulai tahu Bahwa Eh si kumis panjang ini Hebat juga Setelah dua tahun Anak melihat Oh rupanya si rambut panjang ini Kalau berhabisan uang Cari si kumis panjang Jadi lihat Anak-anak Disini Waktu kecil Dia mulai Apa? Menyerang Menyerang Maka banyak sekali Anak hebat Keluar Dari Tunggu Dari Suami istri yang hebat Walaupun tidak Semuanya Yohanes Lahir Lahir Dari Sakaria Dan Elisabeth Yang sungguh Punya iman Yesus pun Tadi dikatakan Di dalam Inji Lukas Anak ini Bertambah besar Menjadi kuat Penuh Hikmat Dan kasih Kamunya Allah Ada Di dalam dia Maka perjalanan Para nabi Bahkan Perjalanan Yesus pun Tidak Menghilangkan Aspek Keluar Mereka Melihat Bahwa Keluar Jalan Adalah Tempat Pertama Dan Utama Maka perhatikan Lihat disini Bahwa tantangan Di dalam hidup Perkahwinan Adalah apa? Tantangan Hidup Dalam Kasih Kasih Orang tua Merupakan Elemen Dasar Dan sumber Yang menentukan Kualitas peran Orang tua Sebagai pendidik Itu ditulis dalam Famili Liaris Konsorsi Artikel 26 Bahkan Komunikasi Antara anak Dan orang tua Adalah sangat penting Karena Tanpa Komunikasi Sulit Menciptakan Suasana Yang penuh Kasih Dalam Buah Bapak Ibu Ingat Anak Usia 0 Sampai 5 Tahun Sekarang Seling Seperti Golden Age Anak Seperti Ini Nggak 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 Nurut Kepada Orang Tuanya Dede Pakin Baju Tidak Pocok Anak Dede Lucang Dede Pakin Baju Ini Dia Pakai Seperti Apa Dede Sisi Kini Mamanya Kemana Dia Ikut Mamanya Ke Toilet Anak Kud Ikut Pokoknya Anak Itu Lengket Dengan Siapa Mamanya Dia Ikutin Seperti Buru Beum Dia Ikutin Cara Mama Papanya Tertawa Bagaimana Mama Papanya Bicara Mereka Imitasi Betul 0 5 Tahun Ada 6 Tahun Tetapi Anak Usia 6 Sampai 12 Mulai Berkembang Dia Tanya 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 Mengapa Jadi Kalau Anak 05 Tahun Dia Pertanyaan Mengapa Menurut Jadi Berdoa Berdoa Kenapa Mama Tapi Mestinya 6 Sampai 12 Mulai Tanya Kenapa Harus Berdoa Oh Kok Yang Kata Mama Doa Ini Membuat Anak Anda Jadi Blok Dia Tidak Kreatif Karena Anak Bertanya Mengapa 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 Itu Mengembangkan Kreatifitas Dia Mengapa Hari Soalnya Anak Pernah Tanya Pada Bapak Bapak Yesus Dengan Jikis Tidak Wari Selama Lalu Bapak Bapak Berkata Ya Jangan Yesus Yesus Tidak Lalu Yesus Kenapa Kalau Yesus Jaduhan Dan Iblis Sampai Sekarang Tidak Dimusnahkan Iblis Itu Jadi Siapa Siapa Oh Iblis Masih Ada Kalau Yesus Siapa Oh Iblis Masih Ada Siapa Pernah Lalu Ken Tanya Mas Duh Waktu Mas Duh Ditanya Mas Duh Berkata Nanti Dunggu Masih Dari Tuhan Jadi Bapak Ibu Bagaimanapun Anak Butuh Penjelasan Penjelasan Yang logis Dia Selalu Bertanik Bertanik Karena Dia Langsung Kreatif Kenapa 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 Pada Saat Dia Lihat Papanya Merokok Katanya Perluan Itu Bahaya 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 Papa Merokok Berarti Papa Mendekati Bahaya Betul Jadi Mari Kita Doakan Supaya Papa Kalau tidak Merokok Lagi Tidak Berdoa Supaya Papa Melarap Tidak Birokok Nanti Papa Minta Mama Jadi Anak Anak Selalu Mempertanya Tak Mempertanya Tidak 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 Lohren Tidak Lohren Tidak Masa Kecil Ku Waktu Gereja Masa Kecil Saya Kelas 5S 6S Sudah Disini 5S Sudah Disini Jadi Utra Auta SMP Disini Apa Namanya Membantu Waktu itu Pastor Selken Lalu Ingat Waktu Ada Seorang Ibu Ibu Berliling Deltem Anak Dan Duduk Terus Terus Bunya Berdiri Karena Kenapa Berdiri Yang lain Juga Berdiri Berdiri Jadi Penjelasannya Tidak Masuk Akal Bagi Anak Maka Anak Sampai 19 Akan Tanya Mengapa Mengapa Dan Kalau 0-5 Nurut Pada Ibu Sedangkan 5-15 Senur Pada Siapa Gurunya Gurunya Guru Guru yang Ditudin Kata Ma Ata Ibu Guru Deterin Ya Ma Ya Kalau Berdoa Harus Mereka Jangan Mereka Guru Yang Lebih Dijelarkan Oleh Anak Sini Sedangkan Anak Menidak 12-17 Tahun Lebih Dekat Pada Siapa Teman 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 Maka Orang tua Harus Jadi Teman Pada Saat Itu Jadi Kalau Mau Didengarkan Oleh Anak Tidak Tidak Kawan Bagi Anak Anda Jangan Anak SMP Pacaran Lihat Anak Lu Pacaran Ingat Masih Kecil Kecil Yang Mula Pacaran Dosa Tidak Loh 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 Dimana Tidak Pacaran Dosa Tapi Loh 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 Anak SMP Sudah Boleh Gatuh Cintra Namanya Gatuh Cinta Monyet Lebih Ganteng Abang Adakah Suami Tidak Tunggu 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 Kalau Anak Sedang Jatuh Cinta Jangan Suruh Putus Jari Jari 6 bulan Kemudian Pasti Akan Bertengkar Tuhan Kamu Sampai Anjalan Anda Berbentang Loh berarti kalau Kalib dihajar oleh suami saya kok klik ke video? enggak, enggak, putusin tunggu waktunya tunggu waktunya anak mulai merokok kelas SMP jangan langsung dimarahi enggak coba tanya dulu kenapa dan kadang-kadang anak mulai merokok karena apa disuruh ke teman-temannya we are a friend kita harus cool man you know, good mother country jadi seolah-olah cool becoming like a man you must smoking karena apa teman-temannya jadi pada saat anak di usia seperti itu kita harus menjadi teman satu usia 17 sedangkan 17 25 anda harus menjadi mentor anda harus menjadi penyemuan dan ini paling ngerat karena 17 25 ke depannya lagi banyak hal yang tidak sesuai dengan dengan hati anda anda banyak hal yang tidak sesuai banyak hal yang tidak sesuai nanti ingali anak serangan jantung ingali bapak anak lebih serangan jantung jadi banyak hal yang sedangkan nanti saya akan melihat bagaimana apa di 17 25 anda harus membantu itu memujukkan keinginan anak bukan anak memujukkan keinginan orang tua no salah karena anak anda punya otot anak anda seolah anak anda punya kreativitas gampang gampangan korentius banyak belakang tau gak belau sepatutnya sepetutnya sepupu usaha mapan tumbuh mani mana-mana terus 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 saya tidak mengertai bahwa ada nyanyi tapi kan tradisinya kayak Itu, gitu-gitu. Untuk apa geseh-gesehnya? Duit. Mungkin orang tua just... Banyak, banyak, banyak. Tapi kamu berbeda. Maaf, itu kan kesuksesan kau. Kau yang sukses disitu. Aku mau sukses dengan cara lain, dong. Itu kan. Seri kali, kita langsung bodoh. Kau tidak bodoh. Berpung. Lihat. Di saat anda seperti ini, ingat. Kalau anak anda berpung, jangan diinginkan siapa? Jadi jangan menembahkan kata-kata busuk untuk anak anda. Karena apa? Itu sama dengan mengatai anda. Karena mereka punya mimpinya sendiri. Maka mari kita lihat. Nah, kita hukuman kalori. Artikel 795. Tanda yang kelihatan dengan kelahiran anak pasang suami sedipan itu menjadi orang tua bagian akan menjadi tanda yang kelihatan akan kasih Allah. Jadi orang tua menjaga, menyantakan, dan menyampaikan pas. Perhatikan disini. Bahwa anak itu pertama mengalami pengalaman kasih di mana? Di rumah. Beberapa bulan, satu bulan atau tigur yang lalu saya kembali memberkati rumah ayah saya bisa menjadi home town. Saya berdoa. Saya berdoa. Saya berdoa. Saya berdoa. Di rumah itu saya mengalami berterita. Di rumah itu saya mengalami dikukul oleh Ariel. Di rumah itu saya mengalami nangis. Saya mengalami sedih. Saya mengalami saya Ilayu Budak Nasib Bapak. Saya ini anak yang tertukar di rumah sakit. Saya mengalami di mana saya tidak dicintai. Tapi juga saya mengalami di mana ibu saya memeluk saya. Saya mengalami di mana ibu saya membelah saya. Saya mengalami di mana kami berenang doa bersama. Dan waktu saya kumpulkan. Hah? So many blessing. Begitu banyak berkah yang saya dapatkan di rumah ini. Saya sampai seperti ini. Karena lahir di home town. Yang besar seperti ini. Coba berbahirnya di setiap di legis. Saya jadi pegawai hormat. Jadi perhatikan itu adalah apa? Itu adalah rancangan Tuhan. Itu adalah tempat Tuhan apa? Merangkai kita. Tuhan. Tuhan. Dan jangan lupa Bapak Ibu. Sebesar-besarnya rumah anda. Segedong-gedongnya rumah anda. Ya bu. Pak. Setelah anak 60 tahun 2. Aduh. Sudah. Sudah di luar-ulu. Ini Aduh. Sudah di luar-uar. Betul, Juhan. Jadi salah kalau anda menciptakan rumah. Gede-gede. Benda-benda ulah. Ciptakan anak supaya apa? Supaya rindu datang ke rumah Tahu, ayo, kalau mencari apa? Bukan karena gendong lah, tuh Sayang, saya jadi rindu Rindu? Bukan gendong, bukan air basuh atau guna Ada memori kecil saya yang selalu ingat Saya tau udah masuk ke saling diri saya, kan ada warung yang selalu dimana ikut saya hutang, hutang, hutang Dan waktu malam itu saya mau saya bengendong Jadi ciptakanlah rumah dimana anak anda rindu untuk dapat bukan besarnya Karena bagaimanapun mereka akan pergi Dari tempat anda Kita menghubungkan oleh artikel 795 mengatakan Dan pendidikan yang sejati Harus membentuk kepribadian Sehingga anak itu dibina Fisiknya, moralnya, intelektualnya, dan tanggung jawabnya Jadi bapak ibu ingat Dalam pendidikan itu bukan masalah bahwa anak jadi sehat, anak jadi pinter Tidak Tidak Banyak aspek Tidak Tidak Saya diberi talenta oleh Tuhan, IT di bawah 110 Sepuluh Pas-pasan Tuh, Direktur Borma Gewah Tidak Siapa-apa Pas-pasan saya Tetapi walaupun IT saya seperti itu Saya punya apa? Saya punya kegigian Saya gendah yang ewe Saya tidak mau putus asa Saya tidak mau putus asa Walaupun bunuh oleh ayah Pendidikan cara pendidikan ayah yang kurang tepat bapak ibu Saya itu kalau bunuh Kalau nilai matematika lima, ayah selalu berapa Bapak tidak pernah nilai lima Bapak 7, 8, 7, 8, 9, 10 Biter Aku lagi mati Tuhan, siapa kamu ini? Saya waktu itu tidak pernah menjawab Oh, karena belum jadi master Kalau sudah jadi master saya akan menjawab Itu benar Ya, kata saya Jadi lihat bahwa pada saat Saya menjadi pribadi yang tidak mau kalah Munculnya dari siapa? Ini Ibu selalu mengatakan Nggak apa-apa Bu denang Tapi kerja keras ya Kerja keras Nggak apa-apa Ibu doakan Ibu doakan Kau inder Kau inder Kau bisa Itu 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 apa energi positif yang saya pelan Ini Saya tidak mau kalah Saya tidak mau mengecewakan ibu saya Mengecewakan ibu Biasa Dan ibu tidak pernah kuas Tapi saya tidak mau mengecewakan ibu Sampai pernah tahu Suatu hari Rating saya kan stabil 35 Itu hebatnya saya Bapaknya Saya sungguh kepada Allah Bahwa saya Buat lo ini konsisten Halusnya Hampir akhirnya Saya pernah bawa Rangkong waktu Seminari Itu saya Nggak lihat Rangkit saya 23 Sampai Oh iya Sudah Tidak Masa Tidak cuma beri Tidak Tidak Lalu 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 Jadi Bapak yang Terkasih Di saat Saya Mengalami Tahu Bahwa Ibu saya Memberikan Pus Energi positif Ibu saya Memberikan Motivasi Ibu saya Memberikan Dorongan Saya Enggak mau kalah Saya Enggak mau kalah Saya Bila 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 Cian Bila 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 Jangan Tidak Bila Kami sudah jadi cerah yang lain-lain. Bahkan, karena kami sudah jadi cerah yang kalah memberkati kami dengan keturunan. Setu bulan yang lalu, saya harus memberkati Pertawi dari Pandu. Saya kan pulang di Sudirman, yang berbola sama. Apaan sih? Di Sudirman, dengan kondensi, ada Lampo, BPK. Tapi saya datang, kandeng, saksam satu, pandang satu, kasih satu. Maaf, MP besar. Ya, baik. Makan. Setelah, mantap. Saya berkata, berapa? Sebentar, ini dia pas surat, boleh? Betul, kandeng. Boleh potret gak? Boleh! Gak, ganti, 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 ganti. Nolong itu saja anak saya bisa... Kalau mau belom-aeloh sebenarnya, boleh. Boleh. Nantinya saya doakan. Dan itu berapa? Lihat, belum, bisa menarik? Berapa? Kalau lapor datang... Berapa? 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 Saya tanya Pertama-ertama, kalau takut saya pernah memberkati kata-kata. Karena usul juga akan kalah-apong. apa yang saya mau katakan bahwa bisa gak ya bisa gak ya orang tetap suka cinta walaupun bodoh gak sehingga waktu ulang matematika hancur saya semoga tidak ada di tempat ini tapi misalkan dia dapat sembilan pulang ke rumah ada ayah ada ibu wadah salamat salamat enggak kan bisa pulang matematika penghasilkan salamat di balik jadi bener oleh kamu 6 ada bahagia kalau sembilan bahagia kalau 6 bahagia anak Tuhan saya mau ngajak apa kepada babi bisa gak tetap bersyukur walaupun mencelokan bisa gak tetap bersuka cinta walaupun tinggal seperti yang saya harapkan butuh dimau saya diletik biasanya berita tapi tetap suka cinta saya diajari polen ayah tanpa jadi lihat pendidikan begitu banyak macam aspeknya sayangnya di dalam dunia kita terlalu menengankan otak kiri yang dominan yaitu apa intelektual pinter lupa bahwa dalam pendidikan ada otak kanan seni kebekaan sayang kasih pengorbanan itu pun harus ditembangkan di dalam apa di dalam pendidikan pendidikan anak seneng gak mengetawakan gak waktu temannya temannya apa temannya dapat lima dia gak dapat sepuluh anak mengetawakan ketiga ini kan ini nilai apa nilai kasih saya selalu tinggal dengan cong ceng ceng sahabat saya minta ceng 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 ayang ayang minta ceng lalu kalau nilai matematikasnya dan dia bagus kalau matematikanya pintar dan dia selalu berkata keempat terus keempat 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 terus kekurang banyak orang ada denis saya ada dia sembilan dia sepuluh saya lima saya empat dia tidak pernah mengatakan oh tingali jadi parah parah saya diambil dia dia 30 jadi jadi apakah anak anda punya hati tidak pada saat lihat temannya lebih rendah dari itu maka pendidikan berani orang pendidikan yang membentuk anak untuk bisa solid hidup di dalam kehidupan kita kita seringkali terjebak terjebak lebih banyak mengajarkan anak kita untuk berdoa rosario bangga bangga baru anak umur kelas 2 ini promo dia sudah bisa mimpin rosario pasti kelas 4 nanti bisa dipinjalan saling padahal disini ada bapak-bapak baru bisa dipinjalan setelah itu tapi apakah itu jadi saya tidak lagi melihat bapaknya yang ada disini tapi kita merasa bahwa itu beragama yang harus apal doa-doa no 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 bukan masalah saja mari kita lihat ada bedanya antara hidup beragama dan religiositas agama adalah apa lembaga kebaktian kepada Tuhan dalam aspek yang harus diuridis aturan hukum dan ajaran sedangkan religiositas punya aspek yang di dalam tubuh hati netaran hati kurani sikap intim jadi kalau religiositas itu lebih ke dalam batim kalau agama itu lebih kepada formal formal kemarin ada seorang anak kan saya pisah lalu pas pisah itu kan ada kayak krii lalu kakak seperti ini terus yang kita te itu formal itu formal itu formal itu formal jadi mengajarkan apa? yang penting kita harus seperti itu tetapi religiositas itu sungguh mengalir dari sebuah apa? sebuah penghayat apakah agama itu penting? tetap penting penting jadi religiositas itu diberikan supaya dengan agama supaya religiositasnya lurus tidak tersesat karena kalau religiositas tersesat bisa jadi orang itu tiba-tiba merasa saya merasukan roh Tuhan padahal bukan roh Tuhan yang ada pada dia Tuhan besar dan melalui salam aneh lihat-lihat kalau religiositas tidak diatur di dalam agama maka ngesasar ngacok ngacok maka tidak aneh maaf ya maaf ya maaf ada orang yang terus terang membenci ibunya karena disuruh oleh Tuhan saya mendengar disukai Tuhan supaya membenci kebu saya kenapa karena Yesus berkata barang siapa tidak membenci orang tuanya dia tidak layak mencintai jadi religiositas kalau tanpa agama akan keberinan maka agama tetap penting karena apa kalian di dalam agama ada wahyu Allah ada akal hidup beriman ada kebersamaan iman jadi agama itu memberikan apa jalurnya jalurnya kamu lihat bahwa lewat agama katol itu sudah beribu-ribu tahun banyak orang yang diselamatkan maka muang sesak muang salah bener ini jalan teh ini kan betul menjelamatkan nah ini agama religiositas adalah masalah apa penghayatan walaupun anda masuk jalurnya benar tetapi apakah hati anda berubah atau tidak apakah hati anda menjadi lemnik atau tidak ada jangan-jangan ada orang yang tahap agama tetapi apa tidak dihayati tidak dia merasakan apapun maka religiositas kita lihat sebagai apa yang yang nampak dalam ikhlasan pasrah rasa hormat terhadir oleh Tuhan itu religiositas itu religiositas ada orang yang tiba-tiba apa namanya ingin berderma demi ngasih itu religiositas saya kemarin dengan ayah saya sekarang mengakram dengan ayah karena ayah sudah tidak ingin maka saya ngobrol dengan ayah tiba-tiba ayah itu pada saat natal kemarin dia bahagia sekali pas saya datang dia langsung seperti nenek nenek seram padahal dia lupa memakai gigi palsu jadi ngomong macam 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 dengar di ngomong naon oh oh pakai budur pakai gigi berjelas kenapa pak saya bahagia sekali bersyukur sekali pada Tuhan kenapa ya natal ini saya diberkati oleh Tuhan banyak orang yang berbelas kasih syukur terus gimana pak eh saya tidak jalan dari tanggal banyak orang-orang yang utuh ya terus ya bapak kasih lah bapak kasih lah saya jadi jadi bahagia syukur Tuhan saya bisa membuat kebahagiaan orang yang religiositas maaf bukan hanya menjadi pribadi yang bisa bersyukur sorry menjadi orang bersyukur maka perlu beragama juga dapetan lah dibayar itu Alhamdulillah asik asal juz religiositas harus menjadikan anda adalah pribadi apa yang memberikan syukur kepada orang sehingga orang lain bisa bersyukur melalui perbuatan anda not only becoming thanksgiving person but you must become thanksgiving person orang yang mau memberkati tekau saketik tekau saketik tidak mau mungkin bagi kita saketik tapi bagi dia aduh Tuhan pisang benar 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 ah selalu ngertian nek siapa yang menopak muar nopak di kamar nopak jadi religiositas adalah apa religiositas adalah keberadaan orang untuk menjadi pribadi seperti Yesus tergerak hatinya oleh lelask kristian lelask itu religiositas maka bapak ibu untuk mendidik anak-anak dalam rangka pendidikan religiositas harus ada kepercayaan dan dialog bicara dengan anak yuk kita berdoa bahan kenapa kita harus berdoa maka di dalam rangka religiositas bapak paus menulis ada tiga hal yang penting bagi pendidikan anak pertama menghargai setiap anak tolong anak anda harus dilihat sebagaimana adanya jangan sebagaimana harusnya aku itu ya harusnya menjadi anak yang u-hau yang u-hau jadi hau nuku atau kuh nuku nuku jadi manusia yang baik hormat lihat adik kamu cara menghormati setiap anak pada anak itu beda-beda ada musuh untuk tumpulan apa seseh apa kenapa itu lalu ini karena seseh karena maha maha tapi selalu memperhatikan trauma apa 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 ini caranya dia berbeda-beda dia ingat ingat oh mama bapaknya belum punya mimpi apa oke sekarang gue suruh punya usaha gue cari ini mulia gitu cara anak-anak menekspresikan maka setiap anak tidak boleh dipengurna kudukir 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 anak-anak kudukir papa sayang anak papa tapi sayang punya yang kedua lihat dia harus mengajarkan anak pada nilai keadilan dan kasih artinya apa dalam kehidupan itu ada resiko resiko biarkan anak kalau salah menanggung resiko jangan orang tua akan ambil alih no karena lewat kejatuhan lewat penderitaan anak anda bisa berkembang anak anda bisa kuat biarkan bahkan kalau resikonya pun mona 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 harus di penjara karena kesalahan dia ya dia menanggung tapi kan era pas turpo muda ini bandung letit diomong gomong gud halo halo kalau gak ada bosin bukan bandung jahe nanti nanti saya melihatkan yang ketiga adalah apa anak akan diajakan rela berkorban dari sebuah apa dari sebuah pekerjaan bahwa pengorbanan itu lihat bahwa kepada anak kita mengajakan ada tujuan yang lebih dari pengorbanan jadi pengorbanan itu membuat hidup kita lebih meaning full lebih berarti memang pengorbanan saya lebih punya arti hidup di dalam jenis saya lewat teman banget bukan lewat cari kesenangan bukan lewat pengorbanan nah saudara-saudara aku yang terkasih itu dasar pendidikan itu dasar pendidikan masalahnya provok anak saya tidak segede misal aduh aduh gue saya saya di arti ini lebih mudah mendidik anak dari kecil jadi dasar daripada merubah anak dong sejadi saya mau berbicara tentang itu lihat bagaimana sikap anak jaman now bapak ibu bapak ibu butuh gambar ini daripada gambar sini hidup kalau bertahan saja di sini gambar saya bisa melihat langsung nanti bisa foto tapi ini terakhir lihat ada waktu kita di sini ngomong orang tua kayak gitu saya yakin ada tidak akan hidup sampai saat ini Bersambungan Ini saya harus mencacat-cacat Belumnya dicicai letak Sので melemat Tangannya diudah Tapi orang-orang sekarang tak akan merasa seperti itu Nah, ada apa? Kalau, apa? Ya, masa ada? Ya, otomatis. Sebetulnya seperti anak-anaknya. Ingat, dalam video sudah diangkatkan. Anggur tua tidak bisa masuk ke kantong muda. Gak bisa. Maka Bapak Ibu, kalau Anda melihat sikap-sikap anak muda, lama-lama, lalu yang berbeda dengan Anda, lama-lama Anda akan stres. Nah. Nah, salah seharusnya bukan seperti ini. Kalau kita lihat bahwa anak muda sudah berbeda dengan kita, kita harus belajar stretch, not stress. Stretch itu berarti apa? Apa? Kita harus berkembangkan, bukan pengembangan Mbak Kakek. Kita harus mengembangkan hati kita. Nah, hati kita. Ini, hati ini. Hati ini. Lihat, sikap anak-anak sekarang. Bah, waktu kecil dulu, saya, kan, misalnya, bodohnya. Aku disuruh maju ke depan kelas. Kalau catat, siapa yang berikut. Ih, saya mau hampir, ya bisa. Ini kurang kecap, buah, susu nyatet. Jangan dulu, mana ada pahaya di juta. Jangan sekarang, anak-anak sekarang, lihat anak SDC sudah pacaran. Belum keji hukum, kita tahan. Saya lapor pada yuk. Ah, aku dimarahin dulu. Salah seorang. Bukankah, nih. Anak sekarang, malah aku dimarahin dulu. Terus, eh, mana dulu? Di acara pangacar. Jadi, lihat ekspresi-ekspresi anak muda, kalau kita pikirkan dan nilai ukurnya, tolak ukurnya kita, kita akan stress. Kalau tolak ukurnya kita, loh. Kalau tolak ukurnya kita. Jadi, kita harus belajar apa? Stretch. Stretch. Terima. Bakul nilai-nilai dulu, cara-cara dulu. Sudah tidak bisa lagi. Sekarang, tidak bisa jalan lagi. Kuhalnya dulu, jangan mengekoyang. Zaman, apa ya? Cep Aisyat. Beda dengan zamannya Cendul. Jadi, di sini kita belajar bentuk apa? Stretching. Stretching hati kita. Dan stretch, karena kalau kita memakai ukuran 2024 dengan 1000, ke dalam bumi mungkul, tidak bisa dipakai ukuran. Tidak bisa. You must stretch your heart. Stretch your mind. Buka pikiran. Buka hati, man. Maka, kita harus belajar religiositas. Bukan agama. Harus kayak hipnotonok. Dia, walaupun seperti itu, tetapi masih punya hati. Dia masih izin kita. Dia masih hormat pada kita. Memang cara hormatnya, benda banget. Benda. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin lihat poin beberapa hal tentang anak muda sekarang. Pertama, kita bisa ada. Anak muda sekarang, pengalaman beragamannya tidak jelas. Kalau kau ke dunia, mau kau, enggak. Enggak, enggak. Bahkan seringkari orang tua itu bisa diinginkan binti orang tua. Siapa yang tidak punya binti? Yuh, agar aja kebaran. Aduh, ini, Sakinah, wala dan, wala. Bapak, Ibu, anak-anak, aduh, betul-betul. Keluarga yang diberkati Tuhan. Haleluya. Anak-anak sekarang mau dengan orang tanya, Tuh. Bapak, kamu bisa satu sore, aku minggu sore. Lalu, anak-anak, Bapak, dia udah. Bapak, minggu sore. Tak, aku satu sore. Pokoknya, debaran. Hal apa? Tidak tahu. Kurang kalian. Masa masih jadi orang tua? Erah, Pak, erah. Apakah mereka masih berdoa? Ini yang cerah mereka. Tapi, lihat, ada belom ikut. Terus, terus, kamu tuh tidak buat anak-anak. Udah. Berapi, saya harus sama orang tua yang lulus. Kenapa? Saya mau nyari. Jadi, anak-anak sekarang, bahunya praktis. Dua, masa muda adalah periode pubertas. Muda apa pubertas itu? Sedang mencari dirinya siapa. Jati dirinya. Kenapa sampai seperti itu? Maaf, tidak maaf. Ini juga dipicu oleh apa? Orang tua yang tidak pernah puas dengan anak. Orang tua yang tidak pernah memberikan hal positif pada anak. Selalu pencerah. Selalu ada. Anak ini salah di hadapan orang tua. Padahal di hadapan Tuhan, oke-oke saja. Tapi di hadapan orang tuanya, selalu saja salah. Maka anak-anak sekarang mencari-cari seperti apa saya ingin itu. Maka nanti ada krisis-krisis beberapa krisis. Yang ketiga adalah anak muda berhadapi bingung, frustrasi. Ada tiga hal kebingungan mereka. Pertama, Mereka bingung makna hidup mereka. Untuk apa mereka hidup? Mau cari apa dalam kehidupan? Apalagi kalau anak-anak, mohon maaf ya, punya orang tua yang sudah mapan. Anak-anak tidak tertantang untuk apa? Maju. Dan orang tua sudah mengatakan, eh, terus ke, ya. Terus ke. Memapah berseluruh, terus ke. Semua sudah ada, semua sudah tersedia, enggak perlu capek-capek. Makanya kebilangan makna. Kedua, tadi. Kebingungan akan identitas. Kenapa tadi? Dia tidak dapain dengan dirinya. Yang ketiga adalah, ini yang memujudkan. Bingung akan intimitas. karena orang tua jarang punya intimis amasi dengan anaknya. Jarang kedekatan ke akrabah. Dasarnya. Jadi, Bapak-Ibu, maaf, saya ingatkan, dalam dunia pendidikan, 0, 5, 5, 12, 11, 17, 17, 25, itu itu tidak bisa digantikan. Tidak bisa. Kalau 0, 5, lewat. Tidak lewat. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi, pas kamu selalu kecil. Bapak dia kan. Sebut-sebut memanian, Bapak-Ibu Jangan mau negeri. Bu Bapak, diunda-bunda. Dia jebta, Bu Bapak, Soh, setelah anak 17 tahun, Dariish, kan. Bapaknya, Main kuda Itu satu bapak Jadi bapak itu yang terkasih Kalau di usianya Dia tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan Maka apa Maka tidak akan terjadi Sebuah Pertembangunan kedewasaan Dia akan Stuck disitu Dia akan bermasalah disitu Nah Oleh karena itu Di saat kita lihat kebingungan-kebingungan Esensial dari anak kuda Tetapi anak kuda pun Sebetulnya punya kebutuhan Untuk hidup beragama yang Personal Butuh Walaupun sulit berdamai dengan gereja Karena banyak anak muda Yang kecewa dengan gereja Kecewa dengan orang tua Kecewa dengan para imam Sekarang itu Di Amerika Mohon maaf Kalau anda Briss Saya lihat Dapat dari teman-teman saya Pakai kolam Kalau kita akan tak bunuh Di Amerika Di pincinkan Hah Cair kemus Dia dihadapi Maka anak-anak muda Tidak tertarik untuk menjadi imam Anak-anak muda Lebih tertarik menjadi apa Tetapa Karena kita pastur keloyuran Tetapi benedikin Terapis Masih Karena menarik Karena kenapa semangat Orang udah tahu Kalau mengikuti Tuhan Tidak harus sakup Kayak itu Untuk mencapai apa yang anak mau Bukan anak harus merealisasikan apa yang orang tua mau Terima kasih Dan biar anak-anak muda Sesuai nasihan orang tuanya Rupa nak dengar Bukan sadarannya Dan Lombang Berita Anak-anak muda Kalau sudah tidak naap Siapa yang disalahkan Orang tua Hati-hati Di saat anda Menatur Anak-anak Dan anak-anak mengalami kesulitan Anak-anak Ada baby Dan mengatakan Mama Kamu yang nyuruh Mama Kamu yang nyelihin Mama Kamu yang mau Udah Maka saudaraku Lihat Bagaimana menghadapi Anak-anak yang Tidak seperti Yang saya inginkan Anak-anak yang selalu Membuat saya Aduh Tuhan Yang boleh mengus Kita muda Asukku Kamu itu Kamu itu Kamu itu Di toilet Dosa Bapak-Ibu Ada dua hal Yang kita belajar Pertama Adalah Apa Kita belajar Prokodus Pinting Kamu Pinting Akhir Saudara-saudara Aku Di dalam Saudara-saudara Paulus Kepada jaman Tidaklah Sekiranya Katakan Apa Buah Rok Ada sembilan Kasih Sukacita Daman Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Pemutahan Dan Penguasaan Dan Buah Roh itu Hanya Didapatkan Pada saat Orang Berdoa Berdoa Tidak ada Cara lain Selain Madona Doa 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 Yesus saja Sewaktu Dikaman Geseman Mau Menghadapi Peristiwa besar Yang Bermanfaat Menurut Berdoa Supaya Kamu Jangan Jatuh Dalam Pencoba Roh Penurut Tetapi Daging Lemah Yesus Tidak Mau Apa Daging Lemah Kita Sudah Terbawa Emosi Kita Suka Jekkel Keluar Daripada Sabar Kita Suka Mendengarkan Atau Ngomong Dulu Ngomong Dulu Tengar Jokih Ngomong Makanya Sering Suami Itu Kini Ngomong Ngomong Gitu Jadi Perhatikan Yesus Mengatakan Apa Berdoa Sekarang Mari kita Lihat Emang Ada Kuasa Apa Di Dalam Doa Bapak Ibu Ingat Doa Itu Adalah Hal Pertama Yang harus Dilakukan Oleh Orang Beriman Namanya Orang Beriman Itu adalah Orang Yang Tau Punya Koneksi Dengan Allah Maka Puasa Apa Ada Dalam Doa Pertama Doa Membuat Anda Membuat Rungus Menuntun Kita Supaya Kita Lebih Mendengarkan Tuhan Daripada Kekecewaan Kita Daripada Kejengkelan Kita Daripada Kemarahan Kita Jadi Kalau Anda Menghadapi Anak Anda Yang Menjengkelkan Doa Salah Yang Tiga Kali Masih Marah Rosario Rosario Masih Jengkel Jalan Salim Berdoa 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 Itu Membiarkan Apa Anda Dituntun Rungus Bukan Dituntun Oleh Kemaraan Dan Kejengkelan Bapak Ibu Lihat Pada Saat Kita Marah Pada Saat Kita Jengkel Akhirnya Apa Kita Akhirnya Ingin Meledak Sobat Tolong Bapak Ibu Kalau Kita Sudah Marah Meledak Meledak Itu Selesai Ata Tidak Terus Supaya Puas Dan Akhirnya Apa Rusak Relasi Kita Rusak Maka Yang Kedua Doa Itu Apa Supaya Kita Tidak Berlaku Berdua Di Luar Karakter Kita Ingat Bapak Ibu Andai Itu Ibu Ibu Yang Baik Ibu Yang Baik Ibu Yang Baik Tetapi Kalau Udah Jengkel Dan Anda Tidak Berdoa Anda Bisa Runtuk Anak Bagaimana Itu Bergelak Di Luar Karakter Anda Berdoa Maaf Anda Sudah Kesehatan Bukan Tuhan Yang Maes Lalu Anda Tidak Mengikuti Silah Pertama Dalam Baca Silah Jadi Kalau Orang Sudah Meledak Ledak Marah Ingat Anda Sudah Kehilangan Karakter Anda Hanya Jutup Tuhan Sama Bapak Ibu Saya Coba Merefrensi Kepada Bapak Rumah Edwin Apa Ibu Selain Rumah Ini Selain Sudah Menyebab Dari Perkawinan Hancur Adalah Apa Pasangan Berubah Karakter Kenapa Sampai Karakter Pasangan Berubah Mungkin Karena Bosan Sudah Tidak Sayang Lagi Atau Mungkin Sudah Lama Tidak Dipenuhikan Dia Sudah Tidak Punya Waktu Lagi Untuk Saya Habis Waktunya Dia Untuk Saya Jadi Karakter Berubah Padahal Suami Istri Mohon Sejak Awal Suami Ini Melihat Istri Baik Tidak Istri Melihat Suaminya Baik Tidak Baik Nah Hanya Itu Baik Karena Berubah Bisa Jadi Karena Pasangan Juga Ya Ya Saya Kecil Bagaimana Tidak Masalah Tidak Kecil 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 Ada lagi doa membuat kita membuka hati dan menutup muka. Seringkali kita apakah sudah terluka membuka mulut menutup hati. Hati-hati. Kalau orang sudah menutup hati, orang sudah tidak mau peduli lagi. Sokwe terserah. Manek, alek, kumah, alek, terserah. Itu orang sudah menutup hati. Orang sudah menutup hati. Jadi doa itu membuat kita supaya apa? Tidak sampai menutup hati pada orang yang anda cinta. Pada anak anda, tetap anda punya hati. Jadi kalau tidak berkena, udah. Tidak berkata. Tidak berkata. Tujukan anda sendiri. Tujukan anda tidak. Tidak setuju. Tapi tidak perlu ngomong. Tapi tidak perlu juga. Tidak ngomong, tetapi tidak banti. Salwawe. Belum. Tujukan anda sendiri. Tujukan anda berluka. Tapi tidak perlu berluka. Tidak perlu menanggap itu. Karena bagaimanapun. Sekali lagi. Setelah anak-anak kita besar. Dia punya jalannya sendiri. Sekali lagi. Sebagai orang tua. Tidak berkenan. Tidak seperti yang saya mau. Ya sudah. Doa. Tutup mulutmu. Buka hatimu. Keempat. Doa bukan bertujuan mengubah anak kita. Bukan mengubah pasangan kita. Cuma apa? Mengubah respon kita. Menanggapi kecewaan. Yang kita alat. Ingat. Kita tidak pernah boleh menjadi pribadi yang reaktif. Tetapi kita harus menjadi pribadi yang responsif. Kalau reaktif itu kan. Menyakiti. Buasa mikir lagi. Tapi kalau responsif. Ya menyakiti. Saya tetap. Mencinta. Kalau responsif itu mikir dulu. Jangan langsung lakukan. Bu. Biar suami. Dan dengan laki-laki. Ya dengan wajah. Laki-laki. Biar ini. Bidoakan oleh bapak. Bagus dong. Sorry. Biar suami. Berjalan dengan wanita lain. Dan itu bukan anda sebagai istrinya Apa yang anda lakukan? Yang ingin yang tampiling Ini dari persekutuan doa taris hati Tampiling 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 Eh saudaraku, bagaimana kita mau responsif? Tanya, kenapa kamu jalan dengan dia? Ada apa? Udah bosan dengan saya Yuk kita bertiga jalan Taran Nah, mereka responsif Nah, mereka menggoboh-gobohan Dari ajak, salah Lihat, itu responsif Itu responsif, enggak meaktif Yang kedua adalah apa? Pertama doa Yang kedua apa? Seperti Yesus Sewaktu melihat Petrus Memutus Teringkannya Markus Yesus akan Sangat berkodamu Bukankah aku harus minum Calang yang memberikan Bapak Jadi apa Bapak Ibu? Walaupun anak anda mengecewakan Walaupun pasangan anda membuat menderita Telatlah menderita Telat Sember Telat Jangan putahkan Telat Maka peminum pencet Penderita Artinya apa? Yesus menyelamatkan kita Lewat penderita Jangan pernah lupa Yesus saja menyelamatkan kita Dari penderita Jadi kalau kita Mau mengikuti Yesus Bisa terjadi Bahwa apa? Bahwa anak kita Pasangan kita Adalah cawan-cawan penderitaan Yang harus kita telat Yang harus kita tunjukkan kepada Yesus Kepada Tuhan Saya pun mau mengikuti kau Kepada Tuhan Kepada Tuhan Penderitaan terjadi Karena kita hidup Dengan anak yang tidak sempurna Pasangan kita tidak sempurna Jadi tidak ada Di dunia ini Di Santo Lorenzius ini Keluarga yang tidak punya penderitaan Terhadap Kecuali keluarga gelo Dari gelo Kalau pikiran Kalau merasakan Selama ada normal Keluarga seperti apapun Pasti punya Salimnya sendiri Punya cawan-cawan penderitaan Yang harus Dipanggul Diterima Saya harus menerima Cawan penderitaan Sewaktu sayang Harus menjadi imam Apakah punya calon penderitaan Ipunya Hari minggu Bumat datang Banyak Setelah Dan 10 Pergi Sorangan Terima kasih Cik 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 Dikali temen Pembaturan Terus imung Sorangan Cik Cik Saya pernah ditanya Pantapun Bumat 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 Itu kalau Bumat 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 Hei Bapak Ibu, kita punya cawan yang masing-masing Anda pun sama Kalau Anda sewaktu kecil, anak-anak Anda sudah banyak Sekarang tinggal berdua lagi, itu cawan penderitaan Ya, saya cincin Belajar menikmati, menikmati Jangan berkata, aduh kesepian Ayo dong, tengokin oma Repot Mau depan ya Sendiri, gantung diri gue oma Kalau oma gantung diri pasti, cucu-cucu datang Ketiga Bapak Ibu Jangan lupa Penderitaan masalah Adalah bukan alasan Untuk memanikan diri Justru alasan untuk Mengundang roh kudus Menguangkan kita Jadi kalau Anda tidak mampu Menghadapi penderitaan Sorry ada Allah Ada Allah Tuhan kuatkan Waktu Yesus pun disalik Dia pernah menderita Menangis Bercucuran Tetapi yang saya ingin kuatkan Dikuatkan Saya pun butuh dikuatkan Jadi bukan wari Bapak Ibu ingat Di dalam buah-buah roh saja Baru melihat dong Kesetiaan Dalam bahasa Inggris itu Faithfulness Lalu saya baca di Injifulgata Bahasa latin Faithfulness itu Bahasa latinnya Longanimitas Longus Amimus Longus itu lama Amimus itu juga Rupanya Ada terjemahan Bahasa Inggris Kesetiaan itu Long suffering Jadi buah roh adalah apa? Membuat kita bertahan Dalam penderitaan Tapi sekali lagi Penderitaan yang punya makna ya Bukan penderitaan dibuat sendiri Beda ya Kalau penderitaan dibuat sendiri Jalan Allah Masa usia memarah Jalan Allah Kan menderita Bersama Yesus Itu dibuat sendiri Tidak ada marah Itu sebuah penderitaan Yang apa Menyicikan kita Tidak Marah itu adalah Dosa Marah itu adalah Anjali cengkeram oleh Kuasa setan Dan yang terakhir Mengapa harus minum penceritaan? Kebahagiaan Tidak pernah tercapai Tanpa penderitaan Maka dalam bahasa Inggris There is no ground Without cross Per aspera Melalui Hal-hal yang berat Kita mencapai pinta Jadi kalau kita bisa Berdamai Merasakan penderitaan Maka apa yang terjadi? Kita belajar Untuk apa? Kita belajar Untuk mencapai kemuliaan Tapi Bagaimana kalau Penderitaan itu Tidak bisa Tertahankan Aduh Mas Udah secape Saya Udah secape Tidak bisa Udah tidak bisa Udah gak tahan lagi Udah cerai aja Aduh Saking gak Tahannya Udah lah Pas Tulis di Bopas Dia bukan Anak saya lagi Seluruh Perbuatan dia Tahun jauh Bapak Tidak Bagaimana Supaya Kita Bertahan Saudara ku ingat Waktu Yesus Tengah Kuhu saling Yesus Tidak Tengah 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 Cari Sahabat-sahabat anda Yang bisa diajak Ngobrol Jangan cari Suami anda Karena dia Sumber Penderitaan Misalnya Ini Misalnya Tapi Cari Komunitasnya Yang Baik Jangan Jangan Suami Sanya Pasti Tinggal 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 Bayu Kenek Bayu Benda Bapak Bapak Benda Pastur Wela Tok Amin Gak Bisa Kalau Komunitas Komunitas Jelek Pasti Akan Membawa Ke 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 Apapun Itu Jangan Hanya Kediri Jadwal Ah Pertemuan Lingkungan Pertemuan Bukan Betul Tapi Apakah Punya Sebuah Grup Komunitas Yang Sungguh Punya Ikatan Doma Atau Tijol Cari Lepotolog Ya Kalau tidak Bisa Cari Sekolah Cari Pastur Ngobrol Bicara Supaya Kita Dapat Bantu Tuhan Yang kedua Bapak Ibu ingat enggak Waktu Yesus disalih Yesus dikasih angkur dua kali Dikasih minuman Yang terakhir Waktu Yesus berkata apa? Angkur halus Dikasih minum Diminum atau tidak? Diminum oleh Yesus Tapi waktu pertama kali Yesus dikasih angkur Ada dalam hijau matis dan margus Mereka memberi angkur bercampur mur Bukan mur balun Mir dalam bahasa Inggris Tetapi ilang menolak Kenapa? Karena dalam tradisi Roma Orang yang kondisasi memang dikasih itu Supaya pain killer Pain killer itu Mengurangi rasa sakit Dan Yesus menolak Yesus menolak Yesus tidak mau lari dari rasa sakit Yesus justru menghajami rasa sakit Bapak Ibu Maka jangan minum racun Apa racun kehidupan? Jidupan Mayung wanita Minum-minum Pornografi Atau over-intim Over-intim Oh, saya sedang stress Sedang stress Daripada gunung diri Minum-minum Justru itu hanya senang bunuh diri pelan-pelan Dan membuat penderita pesanan anda Jadi Kita membuat apa? Mati rasa Supaya melupakan penderitaan Terus kalau kita kadokkan Tiap hari ini Nanti jati terus Pokok utang Pokok sakala Pokok yang kurang Sekolah Yang kurang Tergadis diri Melupakan Kesakitan Ingat Yesus tidak mau larikan diri dari kesakitan Yesus merasakan kesakitan Membiarkan kesakitan Terjadi Jadi kalau kita larikan diri Kita hidup dalam kemahusuan Dan yang ketiga yang terakhir Saya ingin ambil dari Yunus Waktu Yunus di Berkata Ingat Sebentar Orang Katolimus Tintar Tetap suci Dan Yunus dia perjanjian Lama perjanjian Yunus dia sahab Suruh menobatkan bangsa mana Tapi Yunus pergi ke mana Seorang Inis Kemana Ke cendok Ke narsis Lalu Apanya Kena Badai Semua orang berdoa Tapi apa yang terdik Emang gak emang ada kecuali Yunus Ini pun berjangan sama-sama Semua berdoa Tapi tetap badai Tidak berhenti Bagaimana berhentinya Yunus berkata Ayu ingat Oh ya ketiru kene Kurang selanjutnya Kak Opat Kak Opat Nah Oke Kak Opat Dulu Yunus berkata Angkan aku Campakan aku Ke dalam laut Maka laut akan Lebih redah Dan tidak menyerang aku Sebab aku tahu bahwa Karena aku Badi besar ini menyerang kau Maka apa yang terjadi Bapak Ibu Kadang-kadang Ada orang-orang yang membuat saya selalu Sampai hati Ambil jarak Yang orang-orang itu Ambil jarak Ambil jarak Jangan putuskan hubungan Jangan putuskan relasi Jangan tutup hati Tapi saya mengambil jarak Mengambil jarak Mengambil jarak Tomo batli Kapani Ya Ini maksud saya Ada kan habis Lama-lamada Mencap Dibat Dan yang terakhir Adalah yang ketiga Harusnya Keempat Yang ketiga Terakhir Adalah apa Pengampunan Pengampunan Berada rejut ya Berada rejut Berbicara dengan pengampunan Tapi saya suka diri Pengampunan Adalah apa Pengampunan Adalah saat Bagi kita Untuk menembuhkan luka Menembuhkan luka Sakit hati Hanya bisa dibereskan Menyenang apa Pengampunan Anda mau ditumpangi tangan Oleh siapapun Agu berat Berapa kalipun Kalau belum Pengampunan Anda tetap Belum bisa Kenapa kita Mengampuni Karena kita Tidak mau Dilungkari Oleh Menyenangkan cewa Juga Jadi pengampunan Ini Seperti Disinfektan Supaya kita Kebal Supaya kita Tidak sakit Masih Masudah Sudah 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 Yang terkasih Sekali lagi Apakah ada yang salah Kalau anak kita Bindah gereja Saya Tanya Tidak 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 perlu Tapi Ini lihat Manusia masih belum bisa Melepaskan Tapi Ada yang itu beres Itu Sari Walaik Tidak Tidak ada yang salah Oke Ini perjalanan Yang terjadi Sudah 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 Walaupun Anda tidak berkenan Memang Tidak Maksud saya Ya Kalau itu Jalannya Dia Dan itu Jalan yang Membahagiakan Dia Ya Sudah Tapi Saya tidak Berkenan Minumlah Cawan Penderita Jelas Jelas D.P.M Mulai Takdir 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 Adakah yang salah Kalau kita Pindah gereja Kalau kita Renungkan Sejak kecil Anak Kita Kurang Digi Kurang Mendapatkan Dasar Yang benar Lalu Sekarang Dia Pindah Dan Dia Jadi Lebih Baik Jangan Mengatakan Saya Salah Saya Tidak Bayang Tuhan 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 Berkata Enak Bapak Bapak Ibu Sekali lagi Anda Dipakai Oleh Tuhan Untuk Membesarkan Untuk Membawa Anak Anda Kepada Apa Kepada Kesuksesan Kemuliaan Tetapi Ingat Anda Buka Orang Tua Yang Sepurna Oke Jadi Kalau Something Rock It's Okay It's Okay God Still Smile With Him And God Still Say To You Papa It's Okay Oke Terima kasih Silahkan Berkati Allah Bapak Yang Mahal Rahim Rancangan Lu Selalu Indah Dalam Hidup Kami Namun Sesuatu Yang Indah Itu Jika Serta Merta Dapat Kami Nikmati Kami Harus Melihatnya Dari Kacaman Kami Harus Menikmatinya Dari Rancangan Dan Dari Cara Menjijik Kami Maka Bapak Rendahkan Lahan Kami Selalu Supaya Kami Menjadi Pribadi Pribadi Yang Tidak Merasa Pemikiran Kami Pendapat Kami Adalah Yang Terbaik Bagi Pasangan Juga Bagi Anak Anak Kami Maka Bapak Kami Serahkan Keluarga Kami Dalam Tangan Kemuran Hatimu Ubahlah Hati Kami Agar Menjadi Seperti Hati Maria Buda Kami Yang Selalu Sedih Mendengarkan Sabda Bapak Bapak Dan Membiarkan Sabda Terjadi Mengalir Di dalam Hidupnya Bapak Berkatilah Pula Anak-anak Kami Kami Percaya Kau Mungkin Rancangan Indah Kau Mungkin Berkat Yang Melimpah Bagi Mereka Curahkan Tuhan Curahkan Berkat Anak-anak Kami Jangan Kami Menjadi Penghalan Berkat Bagi Anak-anak Kami Maka Bapak Semoga Kelembutan Selalu Ada Di dalam Hati Kami Dan Hati Kami Selalu Kau Ubah Dengan Kemuran Hati Dalam Nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Amin Kau Kau